Di tengah pandemi saat ini, para pengelola kedai kopi berlomba-lomba menghasilkan inovasi agar produk mereka tetap bisa menghampiri pelanggan. Sebuah kedai kopi di Bilangan Depok, Jawa Barat menjual kopi yang banyak digemari pelanggan dalam ukuran 1 liter atau kopi literan. Dengan cara memesan secara daring atau melalui telpon, pengelola akan mengantarkan kopi tersebut kepada pelanggan dan pelanggan bisa menikmatinya di rumah bersama keluarga. Di masa pandemi ini emang dari segmen offline, hampir semua kedai kopi shop, kafe emang menurun. Tapi ya di sisi lain kita gak boleh kehabisan akal. Maka kita naikin segmen online-nya. Kita naikin digital marketing, kita buat promo, dan kita bikin lah ide bahwa di masa kayak gini ini butuh terobosan baru. Maka kita sediakan paket botolan, paket 500 mili dan 1 liter. Maksudnya agar konsumen ini gak perlu mondar-mandir ke kopi shop. Ya alhamdulillah sih menutupi. Maksudnya dengan strategi itu efektif juga. Di sisi lain kita hemat tenaga, terus gak perlu banyak kerja, kita tinggal stok sekali bikin banyak, dan maksudnya ya senang juga konsumen. Meski dibuat dalam ukuran 1 liter dan dalam jumlah yang banyak, namun pengelola tetap menjaga kualitasnya dengan baik. Tidak heran jika kedai yang baru buka ini mampu menjual kopi literan sebanyak 5 liter setiap harinya, dan diminati pelanggan sehingga berdampak pada meningkatnya pemasukan kedai. Untuk harga 1 liter kopi dijual dengan harga bervariasi sesuai rasa, mulai dari 40 ribu rupiah hingga 60 ribu rupiah. Metode ini metode yang sangat bagus, karena memudah pembelinya juga untuk membeli kopi dari rumah, dan tentunya mencegah penularan COVID-19. Ya, karena membantu pengusaha kecil dengan porsi yang banyak, kafe kan lagi sering sepi, jadi menguntungkan. Meskipun mencegah penularan dengan tidak mengunjungi toko, namun pembeli juga harus menjaga kebersihan saat menerima kopi literan. Seperti membersihkan kemasan sebelum diminum dengan cairan disinfektan dan mencuci tangan. Fikri Adhita Mal, Reski Adrian, DAI TV